Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua Selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil Oh maaf Mang, tidak ada maksud Yaudah lanjutin aja Mang Oke siapa takut Thank you Google Oke kawan-kawan kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil Dalam kesempatan kali ini Mang Akil kembali akan berbagi Soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS Yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan Baik untuk mempercanggap aku kita langsung diikut DKP Nih soalnya keinginan bersatu nih Setelah berhasil Setelah berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan Dan ekonomi di Indonesia Belanda membentuk kongsi dagang yang diberi nama Blablabla A. Vernage All in this Company B. Orden Barneville C. Continenten D. Ver. Flexty Lefrenty Gitu ya untung Divide et impera Untung bahasa saya semua gitu ya Ngarep.com gitu ya Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Memang setelah dia berhasil menanamkan kekuasaan Perdagangan dan ekonomi di Indonesia Belanda kemudian membentuk kongsi dagang yang diberi nama Blablabla Itu soalnya dong ya Ya perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa tepatnya pada tanggal Pada tanggal 20 Maret Nih lebih tepatnya itu ya Tahun 1602 Belanda Belanda Membentuk Membentuk Membuat gitu ya Membentuk apa? Kongsi dagang Kongsi dagang Oke Yang diberi nama dengan Frenage Ose in this company Nah yang ini berarti jawabannya ya Yang selanjutnya lebih kena kita kena itu adalah Apa yang istilahnya tidak asing lagi di ternak itu itu adalah VOC Jadi nama lainnya adalah VOC Jadi Frenage Ose in this company adalah Kepanjangan dari POC Itu kawan-kawan ya Nah pertama kali POC ini dicetuskan oleh seorang Bernama Olden Olden Barnevelle Barnevelle Nah jadi Poin yang B itu Ini ada seorang nama Nama orang gitu Nama manusia gitu ya Dan dia adalah Seorang pencetus gitu Atau Apa ya Orang pertama kali yang mengemukakan Di bentuknya VOC Yang kemudian ini Diizinkan Mendapat izin Dari siapa? Diizinkan Ini sorry-sorry Ini tidak ada di mana Diizinkan Oleh Ratu Belanda Ratu Belanda Maka karena diizinkan oleh Ratu Belanda Maka si VOC ini Diperbolehkan dagang di Indonesia Boleh kan Boleh dagang di Indonesia Boleh dagang di Indonesia Kemudian ya Di Indonesia Oke Antara 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 Daerah Bilayah kekuasaannya itu Bilayah peragangannya Maksudnya ya Antara daerah Darah Daerah ya ini ya Daerah Daerah Tanjung Harapan Tanjung Harapan Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Oke Sampai mana nih Sampai Selat Magelhan Sampai Selat Magelhan Nah Magel Magelhan Magelhan Di mana? Di ujung Ujung mana nih? Ujung dunia? Bukan ya Di ujung Amerika Selatan Di ujung Amerika Selatan Oke Kemudian Di pulau Di pulau Formosa Formosa Yaitu yang berada di Taiwan Taiwan Sampai ke benua Australia Sampai ke benua Ke benua Australia Nah ini Wilayah peragangannya Yang diperbolehkan Oleh Ratu Belanda Atas izin Ratu Belanda Berdasarkan usul Dari Orden Bernevelle Gitu kawan-kawan ya Jadi kalau begitu Setelah berhasil Menenamkan kekuasaan Perdagangan dan ekonomi Di Indonesia Belanda membentuk Kursi dagang yang diberi nama Yang A gitu ya Vernage In this company Yaitu kemudian Yang kita kenal Dengan VOC Begitu kawan-kawan ya Understand? Iji-ji Steady-steady Mantap gitu ya Nah kalau poin B Itpo Orden Bernevelle Nah ini mah Adalah orang pertama Yang mengupukakan Atau menganjurkan Dibentuknya VOC VOC Bahasa kitanya ya VOC gitu ya Kalau contingenten Itu beda lagi Nanti akan ada Dibahas pada pertemuan Persoal berikutnya Bukan pertemuan berikutnya Ada ya Kalau tidak salah itu ya Kalau tidak salah berarti Benar gitu Perfect Nah ini sama juga Divide Kecuali Divide Empera ini adalah Tentang politik Politik Belanda Ini nih Politik Belanda ya Next time mungkin Insya Allah Ini tentang politik Belanda Oke Oke lanjut Nomor berikutnya Nomor 2 Berikut merupakan Tujuan Tujuan dari Tujuan dari siapa? Oke Kita ganti pakai warna kuning dulu Berikut merupakan Tujuan dibentuknya VOC Yaitu A Memonopoli perdagangan B Mencegah persaingan antar pedagang Belanda Serta memperkuat persaingan antar pedagang Eropa C Mengadakan perjanjian dengan Raja-Raja Indonesia D Mencetak uang E Menebang Tanaman rempah-rempah yang dianggap Kelibahan jumlahnya Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa Tujuan pertama kali dibentuknya VOC 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 gitu ya VOC gitu ya Ada dua itu sebetulnya ya Satu Tujuan VOC VOC gitu lah Pak OC gitu ya Tujuan Pak OC itu ada dua Satu Mencegah Mencegah persaingan antar pedagang Belanda Ya ini berarti ini ada nih Mencegah persaingan antar Belanda Oke Yang kedua itu Memperkuat persaingan antar pedagang Eropa Jadi tujuan Dibentuknya VOC itu ada dua Berarti kalau begitu jawabannya yang bertepat adalah yang B Kawan-kawan Begitu Andesin Iji-iji Steady-steady Mantap ya Kalau mantap berarti lanjut nomor berikutnya ya Lanjut nih Oke Kita pakai warna kuning lagi Oke Untuk mendapatkan keliluasaan di Indonesia dalam berdagang VOC Mempunyai hak oktroy Berikutnya merupakan hak oktroy adalah Blah-blah-blah A Hak menyebang tanaman rempah-rempah B Hak melakukan pelayaran C Hak mencetak uang dan mendirikan benteng D Hak melakukan perilamanan E Hak menjalankan politik Oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Untuk memang untuk mendapatkan keliluasaan di Indonesia dalam berdagang VOC mempunyai hak oktroy Hak oktroy itu apa? Dia namanya hak oktroy itu adalah hak istimewa Hak istimewa yang selanjutnya disebut dengan hak oktroy Hak oktroy Ada pun isi dari hak oktroy itu sendiri ada 6 1 Ini perlu kita ketahui ya Hak monopoli perdagangan Hak monopoli perdagangan Monopoli perdagangan itu Kemudian Yang kedua Yang kedua itu ah Hak memiliki tentara Hak memiliki 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 apa? Tentara Tentara Oke Yang ketiga itu adalah hak mengadakan perjanjian Hak mengadakan Mengadakan apa? Perjanjian Perjanjian Dengan siapa? Dengan raja-raja di Indonesia ya Dengan raja-raja di Indonesia Itu Yang ketiga Kemudian hak yang keempat adalah Hak mencetak Nah Eh Hak mencetak uang Wah enak ya Bisa mencetak sendiri deh Hak mencetak uang Itu hak oktroy yang kelima Eh yang keempat Kemudian number five Yang kelimanya adalah Hak untuk mengumumkan perang Hak Untuk mengumumkan perang Mengumumkan Mengumumkan apa? Perang Perang ya Dan yang terakhir Yang ke enam Itu adalah Hak Mendirikan Benteng Nah Sehingga ini Isi dari Hak oktroy Atau hak istimewa Benteng ya Benteng Tinggal kita cek disini Di opsi ada nggak Yang ke enam Poin ini Hak menebang Nggak ada hak melakukan pelayaran Nggak ada mencetak uang Oh ternyata yang C Begitu kawan kan Berarti kalau begitu Jawaban yang paling tepat Untuk kasus soal nomor tiga ini adalah Yang C Nah begitu kawan kan Adapun hak menebang tanaman rempah-rempah Sebetulnya ini adalah Bunyi dari Hak Ini adalah Merupakan hak Ektirpasi Hak Ektirpasi Ektir Ex Pake S Ektirpasi Nah isinya yaitu Hak menebang tanaman rempah-rempah Nah yang mungkin berikutnya nanti akan dibahas Kemudian hak melakukan pelayaran juga bukan Ini ya karena nanti akan dibahas pada soal berikutnya Hak melakukan perlawanan ya Apalagi bukan hak menjalankan politik juga bukan Oke Lanjut Number four Number four ya Number berikutnya Number four Untuk dapat memonipoli Memonipoli Untuk dapat memonopoli Gitu Kita pake warna kuning lagi Oke Kita pake warna kuning 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 Oke Oke Ah sorry ya Untuk dapat memonipoli Perdagangan rempah-rempah VOC melakukan Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa Walaupun VOC ini memiliki hak istimewa Atau hak oktori yang sudah tadi kita sebutkan di atas Namun VOC ini tetap harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan belada Maka untuk dapat memonopoli Perdagangan rempah-rempah VOC ini Melakukan Pelayaran Hongi Jadi What is the meaning of pelayaran Hongi? Jadi Dependisi dari pelayaran Hongi itu adalah Pelayaran Hongi Apa pelayaran Hongi itu ya? Pelayaran Hongi itu adalah Misi pelayaran Belanda Misi Oke Pelayaran Belanda Wah keren ya Tulisannya sekarang bagus sekali Tulisannya yang bagus atau Rupin yang bagus Gak tau ya Misi pelayaran Belanda Misi pelayaran Belanda Yang ditugasi Yang ditugasi Jadi yang tugasnya itu adalah Yang ditugasi Untuk apa? Satu Mengawasi Tugasnya itu Mengawasi Kedua Menangkap Oh boleh menangkap juga ya Menangkap Kemudian Mengambil tindakan Dan mengambil tindakan Selain mengangkap Boleh diperbolehkan Mengambil tindakan 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 terhadap siapa? Tindakan terhadap Para pedagang Oke Para pedagang Para pedagang Dan penduduk pribumi Dan penduduk pribumi Oke Penduduk Oke Pribumi Pribumi Yang diangkapnya Yang dianggapnya melanggar Yang dianggapnya Melanggar 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 apa? Melanggar Ketentuan Ketentuan Perdagangan Belanda Oh gitu ya Ternyata ya Perdagangan Perdagangan Ketentuan Perdagangan Belanda Belanda Oke disini Jadi ternyata Definisi dari Pelayaran Hongi itu adalah Misi pelayaran Belanda Yang ditugasi Untuk mengawasi Menangkap Dan mengambil tindakan Terhadap para pedagang Dan penduduk pribumi Yang dianggapnya Melanggar Ketentuan Perdagangan Belanda Nah Ini merupakan Ini merupakan Misi dari Pelayaran Hongi Jadi untuk dapat memulai Perdagangan Repah-rempah Bersih melakukan Pelayaran Hongi Jadi jawabannya yang paling tepat Adalah yang D Begitu kawan-kawan ya Untuk yang A Hak Hak ekstirpasi Sudah kita bahas tadi Sebelumnya ya Disini kan sudah kita bahas Hak ekstirpasi ada gak Ini dia Hak ekstirpasi itu Kalau mau dibahas Boleh ya disini Boleh disini Hak ekstirpasi itu adalah Hak Hak untuk apa? Untuk menebang Hak Hak Untuk Menebang Kalau mau tahu Nanti siapa tahu Nanti soalnya diganti Apa yang dimaksud dengan Hak ekstirpasi Misalkan ekstirpasi Berarti itu adalah Hak untuk menebang Menebang apa? Menebang tanaman Rempah-rempah Tanaman Rempah-rempah Rempah Rempah Rempah-rempah Yang dianggap kelebihan Yang dianggap kelebihan Dianggap Kelebihan 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 apanya? Kelebihan jumlahnya Tujuannya untuk apa? Untuk katanya Ini tujuannya untuk Menstabilkan harga Jadi katanya Kalau dia banyak Itu kan harganya Murah gitu Jadi kalau dia ini sedikit Dan cukup Maka harganya stabil Nah gitu Jadi itu yang dimaksud dengan Hak ekstirpasi Gitu ya Kemudian hak oktroy tadi sudah kita bahas Nah kemudian pendirian bendeng itu adalah Sebetulnya isi dari hak oktroy Hak istimewa itu Dan politik Divide ed impera itu Tentang politik Gitu kawan-kawan ya Oke lanjut Soal nomor berikutnya Nomor 5 Kewajiban bagi Raja Peribumi Untuk membayar pajak hasil bumi Kepada Belanda Sebut Blah-blah-blah A. Continenten B. Divide ed impera C. Dehirien 17 D. Radvan Indi E. Verfriste Leferanti Oke kawan-kawan Perlu kita ketahui bahwa Di samping dua hak yang diberikan Atau yang dipiliki oleh VOC tadi Yaitu hak Hak apa saja tadi? Ya hak Oktroy Hak oktroy Sama hak Hak Apa tadi? Yang disebut apa? Tadi Ya lupa lagi ya Eh Ekstirpasi Tuh Awas lupa tuh Ekstirpasi Hmm Hak oktroy Ya hak istimewa Kemudian Hak ekstirpasi itu Hak untuk menebang Rempah-rempah Awas jangan lupa tuh Di samping dua hak ini Ternyata VOC juga Memiliki Hak Hak untuk Ternyata dia juga memiliki hak Untuk memungut pajak Untuk memungut pajak Pertama Dia itu memungut pajak Yang selanjutnya disebut dengan istilah Fair Nah ya Yang E nih Fair Viste Fair Viste Le Franti Le Franti Oke Apa sih yang dimaksud dengan Fair Viste Le Franti itu? Yaitu kewajiban Kewajiban Bagi Bagi Para raja Para raja nih mah Jadi pajak yang diwajibkan kepada para raja Para raja pribumi Gitu ya pribumi ini maksudnya Untuk membayar Untuk membayar Membayar apa? Membayar pajak dong Membayar Pajak Membayar pajak Hasil bumi Ya pajak hasil bumi Kepada Belanda Gitu Kepera Belanda Kemudian yang kedua Hak memungut pajak Kepada Yang selanjutnya disebut dengan istilah Kontingenten Kontingenten Nah inilah Dari tadi kita selalu menemukan di option Kontingenten Kontingenten Itu apa? Nah kontingenten itu adalah Ini Pajak sewa Tapi ini mah pajak sewa Pajak sewa Tanah yang Pajak sewa tanah Yang harus dibayar Pajak sewa tanah Yang harus Dibayar Oke Gitu ya Rakyat Harus dibayar rakyat Dengan hasil bumi Dengan Hasil bumi Hasil bumi Oh jadi Nanti VOC ini Memiliki hak Pengut pajak Satu Kepada raja-raja Ya Untuk membayar pajak Hasil bumi Kepada Belanda Yang kedua Kepada Rakyat Gitu kan ya Kepada rakyat Atas sewa tanah Yang dibayarnya Dengan hasil bumi Yang selanjutnya ini Kalau kepada rakyat itu Dipanggil dengan istilah Kontingenten Jadi pujukan Pengutahan Pengutahan pajak Kepada rakyat itu Disebut Kontingenten Sementara Pengutahan pajak Kepada raja-raja Peribumi Itu disebut Fairfrieste Leveranti Jadi Kewajiban bagi raja Peribumi Untuk membayar pajak Hasil bumi Kepada Belanda Itu disebut dengan Fairfrieste Leveranti Begitu Jadi jawabannya Yang begitu Kauan-kauan Understand Iji-ji Sedi-si Mantap Terima kasih Sudah menonton Mang Akil Mengucapkan Selamat belajar Semoga berhasil Amin See you next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax